Halo, kami dari Pembok Tiga akan membahas tentang konservasi hutan mangrove. Yang beranggotakan, saya sendiri Clara Fati. Saya Rahul Sintia Sihaan. Saya Maudi Mahmur. Saya Cidra Tabudan. Saya Budi Julian Toro. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang konservasi mangrove, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian konservasi dan pengertian mangrove. Baik, untuk pengertian konservasi itu sendiri merupakan suatu tindakan pencegahan di mana yang memiliki tujuan untuk perlindungan terhadap suatu spesies dari kepunahan. Sedangkan mangrove itu sendiri adalah suatu kawasan yang tumbuh di daerah payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus dari konservasi mangrove. Oke, untuk studi kasus yang pertama, kami dapatkan dari yang berjudul pengaruh ekosistem hutan mangrove terhadap produksi perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Setelah kami membaca jurnal ini dan telah, kami mengetahui bahwa Kabupaten Pasuruan mempunyai panjang pantai sekitar 48 km dengan luas wilayah eksploitasi perikanan tangkap sekitar 1.112,5 mil persegi. Dan produksi ikan tangkap yang ada di Kabupaten ini, sebagian besar itu ikan pelagis kecil, antara lain ikan belanak, tembang, kembung, teri, kepiting, dan udang. Pergembangan produksi dari tahun 1985, 1990, 1995, 2000, dan tahun 2005 yang disajikan pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2 tersebut, diketahui bahwa produksi perikanan tangkap dari tahun 1985, 1990, 1995, dan 2000 menunjukkan peringkatan sekitar 9%, kecuali pada tahun 2005 mengalami penurunan produksi sekitar 7%. Hasil produksi didominasi oleh ikan teri dengan kontribusi sekitar 13%. Hasil tangkap udang hanya sekitar 2%, namun produksi udang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Keadaan seperti ini dapat diperlokasi di mana kondisi hutan mangrove semakin luas dan baik. Cusarowo, Kabupaten Probolinggo, Desa Panunggul, Kabupaten Pasuruan, Desa Wiring Putih, Kabupaten Banyuwangi. Keadaan semacam ini sama seperti yang dijelaskan oleh Barbier, dan Ifarstan bahwa berkurangnya habitat mangrove menunjukkan secara pasti berkurangnya produksi perikanan udang. Kemudian Khalil pada tahun 1999 menjelaskan bahwa perikanan udang yang berhasil di Pakistan seluruhnya bergantung pada ekosistem mangrove. Selanjutnya. Baik, selanjutnya studi kasus yaitu persepsi masyarakat terhadap fungsi hutan mangrove dalam upaya pengurangan resiko bencana. Di penelitian Gampong Lame Kabupaten Aceh Besar dan Gampong Pande Kota Banda Aceh. Berdasarkan luas hutan mangrove pasca bencana tahun 2004, luas hutan mangrove di Provinsi Aceh seluas 326.426 hektare, di Kota Banja Aceh seluas 5.000 hektare, dan Kabupaten Aceh sebesar 5.922 hektare. Beberapa hasil penelitian menjelaskan hutan mangrove secara ekonomi dapat meningkatkan kehidupan masyarakat di wilayah pesisir baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mereka memanfaatkan kayu dan hasil hutan non-kayu, serta sebagai hamparan budidaya dan udang bagi masyarakat melalui tambak dengan tetap mempertahankan keberadaan vegetasi mangrove tersebut. Secara ekologis, hutan mangrove di samping sebagai habitat biota laut menyanggap wilayah pesisir dari berbagai ancaman sedimentasi dan abrasi. Pencegahan intusi air laut juga merupakan tempat pemijahan bagi ikan yang hidup di laut bebas. Berdasarkan penelitian data-data yang telah dikumpulkan bahwa masyarakat masih sangat baik untuk melindungi atau melestarikan hutan mangrove karena upaya mereka dapat mencegah risiko bencana dan juga kerusakan hutan mangrove. Secara tidak langsung, hutan mangrove menurut mereka memiliki fungsi majemuk yaitu sebagai tempat ekowisata atau ekoturism. Dan juga sebagai tempat ekologi dan juga ekonomi. Serta masyarakat masih memiliki kepedulian yang sangat tinggi karena dengan adanya hutan mangrove ini mereka dapat membudidayakan dan juga menjadi salah satu sarana untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya kita mau masuk ke dalam suri kasus yang ketiga yang kami ambil dari artikel yang berjudul Tingkat Perusakan Ekosistem Manggrove di Desa Teluk Belitung Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepelawan Meranti di mana Kepelawan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2007 mulai pada tahun 1991 total luas kawasan mangrove di Kabupaten Kepelawan Meranti seluas 22.464,36 hektare. Namun dari tahun ke tahun daerah ini semakin mengkhawatirkan karena adanya eksploitasi yang terjadi secara terus-menerus pada ekosistem mangrove sementara upaya rehabilitas yang dilakukan sangat minim. Selanjutnya kerusakan ini juga disebabkan tidak luput dari aktivitas manusia. yaitu seperti aktivitas industri, penemangan pohon dan juga yang disebabkan alam yaitu abrasi pantai. Lalu total kerapatan yang mengalami kerusakan itu sebanyak 626,67 pohon per hektare dan juga penutupan mangrove pada semua jenis sebanyak 50%. Selanjutnya peran mangrove dalam sisi masyarakat yaitu untuk menunjang perekonomian masyarakat dalam ekologis juga menjadi habitat hidup dari biota laut perlindungan pesisi dan pantai dan juga penyerapan karbon pencegahan terjadinya abrasi dan juga berbagai macam tekanan dari sedimen. Dan pada tahun 2005 sampai 2010 mengalami kerusakan mangrove yang tertinggi yaitu mencapai 64,96 hektare dan pada tahun 2010 sampai 2015 turun menjadi 14,53 hektare. Pada tahun 2010 sampai 2015 turun disebabkan atau dikarenakan adanya usaha rehabilitasi dari pemerintahan setempat. Berdasarkan dari kasus-kasus yang ada di daerah sekitar terjadinya penurunan vegetasi mangrove ini akan berdampak kepada penurunan pendapatan masyarakat sekitar karena apabila kawasan mangrove mengalami kerusakan maka keberadaan berbagai jenis organisme serta biota laut menjadi berkurang dan mengakibatkan pendapatan masyarakat pesisir juga akan berkurang. Sekian diskusi dari kami kelompok 3. Terima kasih.